Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Nusri Amawang Semoga teman-teman Satuan Kerja tidak bosan menonton video saya Pada kesempatan kali ini video yang ingin saya sampaikan kembali mengenai RPC DIPA Untuk kali ini sangat mengejutkan ada RPC Penghematan Kementerian Negara atau Lembaga Untuk suratnya atau dasarnya ini langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Ini suratnya Desarnya disini Penghematan Belanja Kementerian atau Lembaga Tahun Anggaran 2021 Saya akan baca Yang dihemat kayaknya ini tentang Pukin Saya akan baca disini Dan kami juga diinstruksikan oleh kantor wilayah kami Kanwil Wilayah Kalimantan Selatan Banjarmasin Bunyi instruksinya seperti ini Ini instruksinya Untuk disiapkan surat usulan revisi Ini nanti kemungkinan formatnya sama kita tunggu saja dari Kanwil Contoh formatnya Ini SPTGM juga kemungkinan sama kita tunggu saja nanti suratnya dari Kanwil atau teman-teman yang lainnya Pengembi ini dari aplikasi Sakti Matang Semula dari aplikasi Sakti Adika tentunya dari aplikasi Sakti Ini pengadministrasian saja Tabel lengkap nanti mudah saja Paling lambat dikumpul harga Kamis besok tanggal 27 Mei 2021 Jam 12 waktu Indonesia Barat Untuk pergantian bisa di WA pribadi Ini instruksinya dengan Kanwil Bagian perencanaan Kanwil Untuk pemotongan atau besarkan penghematannya Bagi satuan kerja yang kena penghematan Juga diberitahukan disana jumlah penghematannya Atau ada tabelnya Ini khususnya kami MTSN 1, Rp. Sengah Selatan Kita cari MTSN 1, kita paywater Ini MTSN 1, Sengah Selatan Sebesar Rp. 56.199.000 Sekarang kita laksanakan di aplikasi Saktinya Kita masuk aplikasi Sakti Atau alamat web Sakti Kementerian Keuangan seperti ini Tentunya harus ada sinyal internet Diusahakan tadi Diusahakan sinyal internetnya Kuat untuk mengakses Sakti ini Ini tentunya masuk pertama kali Dipa APR Mohon maaf Dipa operator anggaran Atau OPR Jika Anda sudah mendeftar user Sakti yang baru Atau pemuktahiran user Sakti terbaru di tahun 2016 ini Di tahun 2021 ini Mohon maaf Ini agak Mengantuk Jadi salah Sering salah Kita masuk OPR Dengan peran penganggaran Jika sudah menggunakan user baru Akhirnya yang digunakan di OPR Peran penganggaran Jika masih menggunakan user yang lama Masuk saja dengan user yang lama Di OPR OPR biasa Intinya OPR Masuknya Jika yang baru tadi penganggaran Ini saya contohkan Kami sudah menggunakan user yang baru Saya masuk dengan user penganggaran Seperti biasa Klik masuk saja Di Pertama kali Tentunya kita membuat history Terlebih dahulu Utility Memilih history Ini sudah Langsung terli-paut Sebenarnya history awalnya Yang terakhir Jika tidak diubah Ini sudah terli-paut Jika Anda mengubah Seperti ini Pastikan disini Harus hati-hati Untuk history awalnya Sebenarnya ini sudah Langsung terli-paut Waktu kita membuka Sakti tadi Untuk revisi Tandesan Terakhirnya Jadi history awal Ini saya ada Revisi PUK Jadi Satgang revisi ke 1 Padahal Untuk Tipe terakhir Tipe revisi 1 Tanggal 24 Mei 2021 Karena saya sudah melakukan Revisi PUK Baru saja Jadi ini History awalnya Satgang revisi ke 1 Ingat jangan sampai salah disini Ambil history awalnya Jangan sampai terli-paut Kembali ke 0 Atau Ke sebelumnya Maka datanya akan hilang Atau kemungkinan bisa Bermasalah Revisi-nya akan tertolak Intinya Sesuai dengan Teng-teng-de-paut disini Tapi Dicek terlebih dahulu Dengan dokumennya Dipastikan Apakah benar ini History awalnya Seperti itu Dicek Ini Sudah seperti ini Sudah memilih history awalnya Sudah benar Tinggal usulan Teng-teng-te-paut Klik disini Jangan PUK Ini untuk PUK Ini DIPA Klik DIPA Langsung saja ya Tidak perlu kita baca lagi Informasinya Menghasil copy Data usulan DIPA Usulan DIPA Nge-paut Kedua Sekarang Langkah kedua Tunggu kita cek Teng-teng-teng-teng-teng-te-git Digitastim-nya Ini sangat menentukan Takutnya Digitastim awalnya Berubah Kita Sandingkan dengan DIPA Petikan kita DIPA Ingat Ini DIPA-nya DIPA yang terakhir misalnya revisi 1 tadi revisi 1 kita jika desainnya di bawah ini 5000 sudah sama ini 57640 sudah langsung saja kita masuk ke oh belanja belanja ngedesain kita cepat saja karena sudah beberapa kali saya contohkan tutorialnya untuk sakti ini ini usulan di pah revisi 2 jadi yang kita ada revisi PUK tadi nanti akan termuat disini asal tadi memilih historinya jangan sampai salah dia akan termuat atau terbawa disini bagi anda yang melakukan revisi PUK sebelumnya langsung saja pilih kegiatan kerjanya kita langsung pengkantungan saja karena yang dihemat 51 tak perlu kita memilih kegiatan lainnya untuk lebih himat saja kita seperti biasa masuk ganji tunjangan jika ada PUK silahkan ikutkan PUKnya ingat PUK harus kelenangan KPA jadi sangat-sangatnya apa saja yang menjadi kelenangan KPA untuk PUK jangan sampai salah juga melakukan revisi PUK apa yang tadi ini himat ya ternyata token tukin tukin di mana tukinnya ini 512411 ini tukinnya kita himat bagaimana ya untuk ini kita himat selisihnya ini saja supaya mudah untuk tweetnya tidak bangun saya ambil selisihnya ini saja ini kan selisih tukin kita kurang saja biar saja yang penting jumlahnya tetap sama nanti dimulai ayat pagunya sesuai dengan tabel tadi kita buka tabelnya ini tabelnya menjadi sebesar begini ini saya ambil yang selisihnya karena ini pakai orangayan jika tidak pakai orangayan mudah saja langsung saja dikurangkan saya kurangkan saja dengan yang ini tadi pengurangnya terlebih dahulu sesuai kan ingat ya disesuaikan ini untuk perkhidmatannya jangan sampai salah ini seperti itu tinggal kita edit saja ubah kita ubah ini kan pakai satuan 12 bulan escape bisa untuk mohon maaf salah agak lupa juga ini kita ubah intern mohon maaf untuk menampilkan disini ini kalau tidak tampil seperti ini langsung saja saya ubah satu tahun saya disini saya tidak perlu lagi dibagi atau jika Anda ingin bagi 12 bulan bisa kita bagi coba 12 ini apakah bisa angkanya saya bagi 12 bulan ini bisa saya bagikan 12 bulan saja supaya tidak mengubah kita akan beta saja ini untuk melakukan mencian tekan enter seperti itu ini saya langsung masukkan angkanya yang ini tadi kita dibagi 12 bulan oke apakah hasilnya sama 124 269 iya tinggal oke saja selesai ini jumlah totalnya ingat kalau diperhatikan ini 454 692 ini 454 492 sekarang tugas jika tidak ada dari PCPOK simpan saja simpan selesai tugas kita berikutnya tentunya halaman 3 jika ingin diubah halaman 3 biasanya harus diubah karena ada pengurangan pagu tidak mungkin tidak diubah karena ada pengurangan pagu ini masuk ke MPD bulanan kita pilih disini ya pilih setgar disini lupa-lupa ingat juga ini pada baru PC kemarin saya pilih yang penggantungan saja semangin sudah saya sesuaikan ini saya pilih penggantungan saja sudah saya sesuaikan ini saja yang berubah jika Anda belum menyesuaikan sesuaikan saja keseluruhannya ini saya ambil yang disini saja yang saya sesuaikan ini tentunya minus untuk melihat atau mengisi data disini disesuaikan dengan organisasi sampai bulan berkenaan ini kan sampai sudah bulan Mei organisasinya buka diumspan lihat pada video saya sebelumnya untuk mudahnya ini saya menolongkan terlebih dahulu saya ganti bawah ini saja 584 supaya langsung 0 tidak perlu lagi dihitung saya sudah melakukan repisi halaman 3 baru saja tanggal 24 kemarin untuk melihatnya saya ulang sedikit untuk melihat mengisi halaman 3 ini sebenarnya sudah bisa semua ini untuk catkan pengatur lama tentunya sangat tolong sedikit bagi yang lupa-lupa supaya mereplace ingatannya jika menonton video saya ini saya tutup saya supaya cepat biasanya usupan ini juga lambat membukanya jika jangannya tidak kuat atau internetnya lemah kemudian ini bisa terbuka karena saya menggunakan jangan selerar di rumah ini kerja lagi di rumah karena hari ini hari libur biasanya dimana saya juga lupa ini data analisasi kegiatan penginis belanja ini pelotan saja disini terlebih dahulu pilih kegiatannya disesuaikan 1.135 tadi datang bulan januari dan januari karena isiannya satu bulan jadi harus dipelotan ini ini rejasasinya untuk pegawai ini untuk barang disesuaikan ini untuk pegawai saya contohkan satu saja ini ini sudah saya pastikan disini seperti itu angkanya tadi pastikan ini 385 untuk bulan berikutnya untuk bulan berangnya dipastikan juga berheter lagi sampai bulan mai berheter bulan berbualnya maka akan muncul lagi rejasasinya saya contohkan dua kali ini berheter ini beran berang 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 disesuaikan beran berang ini ada minus 2 karena perbedaan pembulatan sebenarnya tadi 4 tadi 3 pembulatannya sudah itu saja mudah saja ini saya simpan saja supaya cepat karena videonya terlalu panjang sekarang tugas terakhir jika sudah terasa benar cukup validasi saja atau jika ada nge-PC POK pernah dicek apakah nge-PC POK nya terbawa tadi kita langsung validasi saja disini validasi dimana validasi ini validasi data belanja ambil yang belum valid ini saja atau yang semua disini bisa saja bisa cuma satu saturnya saya ambil belum valid ini saja sebelum pastikan bahwa ini belum valid tinggal klik process klik disini maka akan masuk sudah valid nih alhamdulillah validasi nya berhasil tugas berikutnya mau di cek lagi digital steam nya tentunya berubah karena ada pengorangan pagu dan pengkhidmatan tadi ini berubah dari awal tidak tidak berubah anda pasti salah tidak mungkin tidak berubah karena ini pagunya berubah kita keluar masuk KPA atau istilahnya APR ini KPA selesai masuk saja di KPA punya santai saja sejarah PC ini saya tahu teknis nya gimana untuk KPA cek lagi monitor digital steam nya saya memastikan sama sama dengan di pengaturan tadi tentunya sama sekarang kita masuk ke APR disini APR ini ambil data usulan terakhir DIPA ini POK kemarin saya juga ada POK sebagai pembelajaran kalau tanggal 25 Mei ini saya masukkan di data usulan disini saja saya ikutkan di GIA ini pengkhidmatan sini ponernya jangan diubah terlebih dahulu sebelum ada instruksi jangan diubah menjadi can will sebelum ada instruksi cukup disatkan terlebih dahulu pilih cintang ini simpan seperti itu kalau dipilih wilayah nanti tidak bisa lagi diubah takutnya ada yang salah atau mengubah lagi ini pengkhidmatannya cukup saat terlebih dahulu simpan ingat owner tetap saat terlebih dahulu sebelum ada instruksi selanjutnya klik simpan seperti ini selesai tugas kita jika ingin betalkan di kp ini mudah saja sebelum di approve tinggal bisa dibetalkan seperti ini beta bisa lagi diubah range-nya ini saya simpan lagi yang diperlukan tadi apa datanya kita coba lihat disini adika diserahkan untuk adika ini biasanya bisa disini adikanya adika kesepan ini untuk adika kesepan ini tentunya harus ada tadi approve dari wilayah kita harus mengubah statusnya menjadi wilayah dan di approve dari wilayah ini akan terbentuk tadi akan muncul disini adikanya ini tentunya tidak muncul karena belum saya ubah menjadi wilayah dan belum di approve per wilayah untuk adika kesas ada ini biasanya untuk kesas untuk revisi satu kemarin ini satker ini kesas biasanya adikanya disepan ini intinya kita tunggu fungsi berikutnya takutnya ini ada berubah lagi jadi saya tidak perlu ubah terlebih dahulu hotmailnya ini menjadi wilayah takutnya berubah nanti akan menurunkan statusnya lagi intinya sebelum itu saja teknis 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 yang perlu perhatikan tadi kita coba matriknya kita cek di utility biasanya matrik di lapangan citak kita coba cek matriknya apakah benar semula menjadinya karena ini biasanya dikumpul matrik semula menjadi dan pengumbi ini matrik semula menjadi terlebih dahulu saya contohkan disini akan dikumpul ini pilih satgarnya ini ini pengubahannya terlebih dahulu pastinya harus sama dengan yang di tabel dari canwheel itu 59 ini citak saja ambil pengubahan subjek ini saja mau dicitak atau serang data tersebut yang dikumpul yang mana nanti format 1 format 2 saya contohkan format 1 saja diunduh kalau dikumpul ketiganya ya diketiganya kalau 1 1 saja biasanya kalau revisi format 1 dan format 2 biasanya kita ini apakah kategianya atau dari seorang data ini kita coba buka matriknya saja sebagai maksudkan saja apakah revisi kita ini dikatakan benar ini di awalnya di isnya kita buka lagi sama tentunya ini di is menjadinya tidak masalah yang penting mengubah jika tidak mengubah kemudian anda salah itu biasanya revisi POK atau halaman 3 DIPA pagu tetap sekarang untuk NK Satgar B ini ini pilih saja cetak saja seperti biasa pilih pejabatnya disini eh mohon maaf ada yang lupa Satgar lagi kadang lupa juga milih Satgar mau cepat cepat ini jadi unduh saja seperti ini jika jika yang diminta A A jika yang minta B B ini yang B cukup setengah jam jika jaringannya lancar sudah selesai pengerjaan ini kurang lebih begitu lah ini B ya intinya itu saja tapi yang perlu diperhatikan tadi history nya untuk menjadi penel kanan disini history ini hati-hati memilih history biasanya aplikasi sakte langsung terbuka history terakhir waktu kita membuka biasanya itu benar biasanya itu benar untuk history awalnya jika tidak anda ubah seperti ini tapi dicek lagi dengan dokumennya dokumen petikan tipanya atau POK kita supaya nanti takutnya tidak mengibatkan pagu minus atau yang lainnya tertulak atau apa kesalahannya seperti itu biasanya ini saja yang dapat saya sampaikan mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan kejanggalan ayam kata bila taufik wa'idah assalamualaikum wa'alaikumsalam 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 bila taufik bila taufik bila taufik bila taufik bila taufik